Keluarga Presiden Jokowi telah menjalani prosesi Midodareni di rumah Erina Gudono di Purwosari, Sindua, di Seleman, Yogyakarta pada Jumat 9 Desember 2022 malam. Presiden Jokowi mengatakan seusai Midodareni itu ia dan keluarga besar datang ke Yogyakarta untuk Midodareni dan melakukan serah-serahan juga prosesi adat tilik-nilik. Tilik-nilik itu hanya boleh dilakukan oleh para perempuan. Kaesang, sang calon pengantin tak boleh bertemu dengan Erina. Yang boleh nengok Erina Gudono cuma Bu Jokowi yang lain, Mas Kaesang gak boleh kata Presiden Jokowi sesuai Midodareni pada Jumat 9 Desember 2022 malam. Ia menyebut seluruh keluarga sangat senang dan bahagia atas pernikahan putra bungsunya. Seluruh keluarga senang, sangat bahagia karena ini anak bungsu yang paling penting berdoa agar besok hijab Kabul berjalan dengan baik dan nanti pada minggu Tasyakuran bisa berjalan baik sambungnya. Sementara itu, Kaesang pengharap secara singkat mengungkapkan dirinya bahagia akan melepas masalah jangnya. Dalam acara, Midodareni tersebut dilakukan prosesi tilik-nilik di mana Iryana Jokowi bertemu dengan calon menantunya Erina Gudono. Selamat tilik-nilik, Ibu Nda Kesang lebih banyak mengobrol saja. Ya ngobrol saja, gak ada wejangan, ngobrol saja ujarnya. Terpisah, Erina Gudono menerangkan saat prosesi tilik-nilik dia bertemu dengan Iryana Jokowi, Selfie Ananda dan Kahyang Ayu. Tadi bertemu Ibu Iryana, Mbak Selfie, Mbak Ayang lebih menyapa, tanya kabar, banyak bercanda saja. Ngobrol seperti biasa, mereka memberi nasehat, disuruh istirahat supaya besok hatinya tenang saat melakukan agar nikah terangin. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!